Ini hari terakhir saya sebagai Menteri Hukum dan HAM. Seperti saya sampaikan tadi, saya sudah bertemu dengan Bapak Presiden. Dia menyampaikan bahwa hari ini jam 9.30 dilantik Menteri Hukum yang baru, Menteri Hukum dan HAM, Pak Supraqman Ketua Balek, mantan Ketua Balek. Dan saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden telah memberikan kepercayaan kepada saya jadi pembantu selama 10 tahun kurang 2 bulan. Saya juga menyampaikan terima kasih saya kepada Ibu Megawati Soekarno-Kutri. Karena sebagai Ketua Umum DPP Pengi Perjuangan, beliau menugaskan saya untuk kepada Bapak Presiden merekomendasikan saya, saya ulangi, merekomendasikan saya menjadi Menteri Hukum dan HAM sejak tahun 2014. dan Pak Presiden menerima. Itu saya mengucapkan terima kasih kepercayaan diberikan oleh Ibu Megawati Soekarno-Kutri kepada saya dan tentunya juga kepada Presiden Jokowi Dodo yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selama 10 tahun, dan tentunya sebagai manusia biasa tidak ada yang sempurna. Tapi saya boleh mengatakan, saya berusaha keras memberikan hati, pikiran, memberikan komitmen untuk memimpin Kementerian Hukum dan HAM. banyak hal yang sudah kita lakukan bersama, jajaran Kementerian Kementerian Hukum dan HAM, PECJEN ada, IRJEN ada, para dirjen sejak tahun 2014, dan tentunya masih banyak pending matters. Banyak yang belum dapat kita selesaikan. Karena Kementerian ini adalah Kementerian yang sangat besar dengan 65 ribu-ribu pegawai ada di seluruh Republik, seluruh kantor, apa, provinsi, kebupaten, kota, ada masyarakatan, ada rutan, ada lapas, ada bapas, ada rubasan, ada kantor, ya, peratusan sekian IPT, ada kantor imigrasi, bahkan di luar negeri kita punya atasi-atasi imigrasi. Suatu jajaran Kementerian yang cukup luas dan cukup besar. Oleh karenanya, hal-hal yang saya akan bertemu dengan Pak Supraqman sebelum ini dan saya sudah dapat berita lah, ocoran. Sampaikan, karena saya sudah mengenal baik Pak Supraqman selama ini. Hubungan kami sebagai balik dan pegawai Menteri yang itu kan intens dalam suatu proyek nas, pembahasan undang-undang, dan lain-lain. Beliau orang yang saya kira bisa meneruskan, orang yang baik, mampu, cakap untuk meneruskan, menjadi pemimpin di Kementerian Hukum dan HAM. Maring sore, saya telepon beliau setelah menghadap Presiden, saya ucapkan selamat kepada beliau. Saya mengucapkan terima kasih. dan juga mengucapkan terima kasih telah dari pembantu beliau selama 10 tahun hampir. Terima kasih. Maaf kalau ada kekurangan. Itu yang bisa saya sampaikan. Satu dua saja. Ya, hanya canda-canda saja. Kami ketawa-ketawa saja. Apa namanya? Beliau menanya pending matters beberapa hal saya sampaikan yang perlu saya titip nanti ke Kementerian Baru. Ya, pastilah. Beberapa hal yang peraturan perundang-undangan yang sedang dibahas di DPR ataupun yang akan diajukan di DPR saya sampaikan saya akan koordinat baru nanti beberapa kali. Apakah Pak Presiden menyampaikan alasan dibalik ke salpoh ini Pak? Hanya tinggal dua bulan lagi soalnya? Enggak ada. Saya juga enggak mau sama ini kan jabatan ke mana? Dan soal resafel mengganti apa? Itu sepenuhnya kewenangan. Hak proveritif. Itu hak proveritif Presiden. Makanya seperti yang dua hari lalu saya katakan karena memang sudah kita sudah menangkap sensi itu dan saya sudah tahu. Saya katakan saya lebih dari apa, lebih dari siap. Bahkan saya sudah menyampaikan kejudan ke beberapa staff yang saya di ready siap-siap barang-barang saya sudah sedikit kemas-kemas ya kan? Kalau dulu periode pertama satu pun barang saya enggak saya undahkan. Kalau ini kan siap-siap years. Almost 10 years. Seharusnya saya pertengahan September saya sudah harus mengundurkan diri. Saya sudah akan mengejukan pengunduran diri. Karena saya harus menyiapkan diri untuk segala surat-surat dokumen yang diperlukan untuk menjadi anggota DPR. Jadi target saya sekitar tanggal 20 20-an jadi satu bulan sejak sekarang itu sudah mengejukan surat pengunduran diri. sudah sangat siap melahir batin. Dan apalagi yang meneruskan saya tahu orangnya meneruskan pending matters hal-hal lain dan menjadi pemimpin yang baik di kementerian. Buat saya institusi ini karena saya sudah berada di sini 10 tahun tentu sebagai pemimpin kita sudah ada hati ada apa namanya ya soul-nya sudah ada di sini sudah ada attachment di dalam diri kita maka kita juga berkepentingan supaya kementerian ini tetap saya katakan tadi kepada jenjaran dukung sepenuhnya Pak Menteri yang baru dengan sepenuh hati supaya institusi ini menjadi institusi yang baik kedepan. saya akan menyampaikan beberapa waktu lalu saya sampaikan bu beradar ini ini yaudah apa kan lazim lah sesuatu yang lazim beliau itu kan pernah presiden pernah tahu bagaimana hak-hak prerogatif seorang presiden dalam siapa yang membantunya gak usah dispekulasi lah katanya perkembangannya kan ini kan tinggal sedikit lagi last question saya ada acara untuk setiap sendiri akan dilaksanakan kamu bisa sambut itu iya bisa sambut kemudian dengan telponan dengan Pak Supratman lu ngejelaskan ini kan PR-PR TUMHAM yang masih ada gitu Pak kan beliau saya telepon kemarin setelah bertemuan saya bilang Pak Supratman saya baru bertemu dengan presiden selamat congratulations pada sebelumnya saya sudah ketemu terima kasih Pak Menteri mohon kita bisa berkoordinasi nanti kalau saya diliparkan tetap ya lah koordinasi koordinasi